Hai sahabat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan Dan pada kesempatan kali ini, karena masih di bulan September Yang merupakan Childhood Cancer Awareness Month Kita akan membahas mengenai Childhood Cancer atau keganasan pada anak-anak Yang dimaksud anak-anak, definisinya adalah Mereka yang bayi-bayi baru lahir sampai berusia sekitar 16, 17, 18 Tidak ada patokan jeret usia anak-anak itu berapa Karena ditentukan kalau secara biologis itu dari selesainya masa pubertas atau akhir balik Nah pubertasnya beda-beda, pada anak perempuan biasanya lebih cepat Jadi ada juga yang umur 14-15 itu sudah selesai masa pubertasnya Tapi ada juga yang mereka baru selesainya umur 19-20 gitu Terutama untuk anak laki-laki yang lebih lambat dan lebih lama masa akhir baliknya Jadi tidak ada patokan pastinya Itu sesuai dengan kondisi masing-masing anak Ya tapi sekitar 15, 16, 17 lah kita angkat Atau 18 lah angkanya ya Oke Sebelum kita masuk ke bahasan lebih lanjut Untuk sobat sehat yang suka dengan info-info semacam ini Bisa nih sekarang subscribe channel saya Lalu aktifkan notifikasinya Supaya setiap kali saya upload video baru langsung tahu gitu ya Oke kita masuk ke bahasannya Memang keganasan pada anak-anak itu Bila dibandingkan dengan orang dewasa Lebih jarang Karena kan banyak faktor-faktor resiko Untuk terjadinya kanker Yang gak ada pada anak-anak Contohnya Ada kan kanker-kanker tertentu yang terkait dengan sekresi-sekresi hormon Hormon-hormon seksual ya Seperti estrogen, kongreseron Itu kan kayak kanker payudara, kanker prostat, kanker ovarium Kayak gitu-gitu kan Terkait dengan sekresi hormon Yang pada anak-anak belum terjadi Sekresi hormon-hormon itu Otomatis resiko mereka sangat-sangat rendah Bahkan boleh dibilang gak ada gitu ya Terus ada yang faktor resikonya misalnya karena hubungan seks Contohnya kanker penis, kanker leher rahim gitu ya Itu pada anak bukan yang gak bisa Bisa gitu ya Cuma resikonya sangat-sangat-sangat rendah banget Terus misalnya karena Yang sering itu kan karena asap rokok ya Anak-anak kan dibandingkan orang dewasa Jarang yang merokok Biasanya kalau anak merokok orang tuanya nyap-nyapan kan Ataupun untuk mereka yang perokok pasif Anak-anak karena usianya masih sangat muda Mereka paparannya belum selama Orang-orang yang menjadi perokok pasif puluhan tahun Jadi kerusakan tubuhnya akumulasinya belum terlalu banyak Oleh sebab itu memang cancer pada anak-anak itu relatif lebih jarang Lebih sedikit dibandingkan dewasa Tapi bukan berarti gak ada ya Dan karena pada anak itu lebih jarang Awareness orang itu terhadap kanker pada anak lebih rendah Karena kasusnya memang jarang gitu ya Nah untuk itulah kita hari ini kita akan bahas mengenai Canggu cancer supaya Kita semua terutama para orang tua Lebih tahu apa yang perlu diwaspadain Dan apa yang perlu dilakukan Oke Cancer apa yang sering terjadi pada anak Yang paling sering ya adalah leukemia atau kanker darah Itu mungkin sobat saya tahu ya Ada artis kita yang anaknya terkenal leukemia Itu memang cancer yang paling sering terjadi pada anak-anak Itu sekitar 30 persenan lah Ya 28, 29, 30 persen lah kira-kira Dari semua cancer pada anak itu adalah kanker darah, leukemia Terus yang sering juga adalah kanker otak Tumor otak Itu sekitar hampir sama lah 27, 28 persenan lah gitu ya Itu adalah kanker otak pada anak Itu udah lebih dari Jadi dua ini aja udah lebih dari 60 persen ya Terus sisanya itu yang sering juga adalah Lymphoma Lymphoma ini baik yang Hodkins atau non-Hodkins itu sekitar 10 persen Keterjadian lah keterjadiannya pada anak-anak ya Terus udah gitu Yang sering juga neuroblastoma Atau tumor di luar otak Tapi di dalam kepala gitu ya Itu neuroblastoma Jadi itu neuroblastoma gak melurui di dalam kepala sih Bisa aja di tulang belakang Karena pokoknya yang terkait dengan neuro atau syaraf lah gitu ya Jadi bisa aja di syaraf tulang belakang juga bisa sih Oke Terus apalagi yang sering tumor tulang Baik yang itu Ewing sarcoma Atau yang osteoblastoma Itu termasuk sering juga sih pada anak Udah gitu tumor di retina Retinoblastoma kita bilangnya ya Terus Wilms tumor Itu tumor yang diginjal pada anak Oke Itu yang tergolong sering pada anak ya Di luarnya itu lebih jarang lagi gitu ya Nah Kenapa pada anak Keseringan Baru berobat Pada apa Stadiumnya udah lanjut Karena satu memang awarenessnya kurang Kedua Rata-rata anak-anak itu gak mengalami Gak melakukan medical check up Kan keseringan orang Baru berobat Kalau udah sakit Oke Orang yang gak sakit berobat itu ya Rata-rata medical check up Dan medical check up itu biasanya dikerjakan setelah seseorang mulai kerja Setelah dewasa Ya kan Kalau anak-anak Mereka dibawa check up ya Paling pas baru lahir Itu yang kontrol rutin Ke posyandu Ke bidan Itu yang Yang setiap bulan Paling yang dikerjakan apa sih Ukur tinggi badan Berat badan Terus Mindstonesnya Udah bisa ngapain aja Udah bisa ngomong Gerakannya apa Udah bisa jalan atau gak Gitu kan Jadi Pada anak-anak memang jarang dilakukan Screening kesehatan Nah Supaya Kita bisa mendeteksi kelainan Atau cancer pada anak lebih dini Para orang tua Terutama orang tua dan pengasuh ya Perlu lebih awas Perlu lebih aware Apa aja yang harus diperhatikan Apa yang harus dilakukan Kalau anak mengalami ini Ini Gitu ya Oke Jadi apa yang perlu diperhatikan Itu tanda gejala Sayangnya Tanda gejala Cancer pada anak itu Seringkali kesaru Ter Apa Mirip-mirip dengan kejadian lain yang lebih Sering pada anak Contohnya Tanda gejala yang sering itu apa Demam Anak-anak kan sering demam Batuk-piluk Batuk-piluk demam Sakit perut demam Banyak sekali Penyakit Yang menyebabkan demam Oke Tapi Bedanya Kalau demam yang disebabkan oleh cancer Itu Demamnya Gak sembuh-sembuh Karena penanganannya itu Cenderung Bersifat simptomatik Jadi diberi obat Yang untuk menurunkan demam aja Seperti parasitamo Tapi gak menyembuhkan Si penyebab penyakitnya sendiri Jadi demamnya itu Demam membandel Yang penyebabnya Gak diketahuin pasti Jadi bandingkan ya Misalnya Kalau anaknya demam Karena Demam berdarah gitu ya Selain dia Patternnya Pola demamnya Khas Demam berdarah ini Biasanya Gak terjadi Soliter Maksudnya Kalau ada yang satu Orang demam berdarah Biasanya Orang-orang di sekitarnya Baik itu orang rumah Atau tetangga Yang rumahnya dekat Itu juga ada yang demam berdarah Karena Penularannya kan lewat nyamuk Dan nyamuk ini terbang Kemana-mana Jadi Biasanya kasusnya gak soliter Oke Terus Udah gitu Demam berdarah itu Self-limiting Jadi setelah Masa Berapa hari tertentu Biasanya sekitar Seminggu Seminggu atau Sepuluh hari Itu Akan mulai Penyembuhan Jadi yang perlu dilakukan Adalah supporting aja Tapi Kalau demamnya Karena cancer Dikasih obat Penurun demam Dia turun demamnya Obatnya Efeknya habis Demam naik lagi Dan begitu seterusnya Kenapa? Karena penyebabnya Cancernya sendiri Tetap ada Nah Kalau udah Sakit Yang Terus menerus Gak jelas Sebaiknya Perlu Diperiksa Lebih lanjut Dan pemeriksaannya Gak cukup Dengan pemeriksaan biasa Seperti Tara tepi Gak cukup Gitu ya Harus pemeriksaan yang lebih lanjut Ini sampaikan ke dokter Yang menanginin anak Alangkah baiknya Kalau dokternya itu Gak Ganti-ganti Supaya Historinya jelas Jadi Kalau dokternya sama Dokter akan lihat Ini kok gak sembuh-sembuh Udah dikasih ini Gak sembuh Kasih ini Gak sembuh Kasih ini Gak sembuh Something wrong Tapi bayangkan Kalau misalnya Anak ini dibawa Berobat ke dokter Yang beda-beda Apalagi yang Fasilitas Sayanan kesehatannya Yang rekodnya itu Gak Gak Nyambung Jadi dokter ini Gak Teng Oh ini something wrong Ini adalah demam Yang Yang membander Gitu loh Jadi Sebaiknya Berobat Ke Dokter Yang sama Atau Kalaupun dokternya Gak sama At least Di layanan kesehatan Yang bisa saling mengakses Medikari Apa Rekam medis Dari si anak Ya Itu untuk Keberlangsungan Dari Treatmentnya Kalau memang Ayah bunda Mau bawa Anaknya Berobat Untuk cari Second opinion Ketempat lain Bisa Tapi Kalau boleh ya Dapetin Rekam medisnya Supaya bisa Dibawa Ke dokter baru Yang Dimintain Second opinionnya Atau Kalau gak bisa Ini ayah bunda Wajib Nyatet Dari awal Historinya Anak Seperti apa Obatnya Apa Bukan Obat Oh kemarin Dikasih obat Sirop Dikasih obat Pil yang Warnanya putih Itu gak Kepakai Info Semacam itu Kita Perlunya Info Obatnya Apa Nama Obatnya Dosisnya Apa Supaya Tahu Termasuk Obat Obat Injeksi Itu Harus Tahu Paling Gampang Minta Rekam Medisnya Salinan Rekam Medisnya Bawa Ke Dokter Baru Terus Yang Sering Juga Tanda Gejala Pada Anak Itu Nyeri Memang Si anak Anak Apalagi Kalau Anak Yang Lasak Yang Suka Lari Suka Manjat Suka Lompat Nyeri Kebentok Jadi Kita Kesaru Apakah Ini Nyerinya Karena Aktivitas Atau Nyerinya Karena Cancer Jadi Ini Untuk Ayah Bunda Untuk Para Caregiver Itu Perlu Telaten Memang Lihat Ini Nyerinya Nyeri Yang Karena Kejadian Yang Biasa Yang Kepetok Sandung Jatuh Segala Macem Atau Nyeri Yang Sebenarnya Enggak Terjelas Enggak Diketahui Sebabnya Terus Ada Juga Yang Anggap Nyeri Ini Nyeri Karena Lagi Pertumbuhan Lagi Masa Pertumbuhan Iya Memang Pada Beberapa Anak Saat Mengalami Pertumbuhan Ada Tunggungnya Lebih Sensitif Lebih Aware Gitu Ya Kalau Nyeri Ini Bisa Salah Satu Tanda Dari Terjadinya Cancer Terus Anak Anak Yang Terutama Kalau Kelainannya Di Darah Yang Sering Kita Bilangnya Hematoma Lebam Jadi Kalau Kita Kepentok Itu Nanti Kulitnya Jadi Warnanya Merah Terus Agak Keunguan Agak Kuning Ijo Kalau Anak Anak Yang Sering Timbul Lebam Di Tubuhnya Tanpa Hal-hal Yang Jelas Tau-tau Biru Tau-tau Ungu Tapi Anak Nggak Ingat Ini Kenapa Enggak Kas Jatuh Sebaiknya Dipereksakan Ini Salah Satu PR Untuk Tenaga Kesehatan Kadang Kalau Kita Lihat Anak Anak Yang Lebam Lebam Itu Pikiran Kecurigan Utamanya Bukan Cancer Tapi Child Abuse Ini Anak Yang 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 Jaga Ini Juga Perlu Awareness Dari Para Tenaga Kesehatan Bahwa Ada Risiko Bukan Karena Digebukin Bukan Karena Jatuh Tapi Karena Cancer Terus Kalau Misalnya Anaknya Benjol Benjol Yang Gak Jelas Apalagi Kalau Wilm Sumor Benjol Di perut Gede Biasanya Anak Anak Kurus Langsing Lansing Terus Tau Benjolan Yang Gak Seperti Biasanya Benjol Atau Oh Yang Yang Pernah Saya Ketemu Kasus Anak Jatuh Sebenarnya Anak Ini Udah Biasa Lari Udah Biasa Manjat Udah Biasa Jalan Entah Kenapa Pada Saat Itu Jadi Balik Lagi Seperti Anak Yang Baru Belajar Jalan Jatuh Dia Gak Seimbang Nah Itu Perlu Dicuregain Jadi Kadang Ada Tumor Yang Di Kepala Itu Dia Tumbuh Dan Menekan Otak Sehingga Terganggu Fungsi Keseimbangan Terganggu Penglihatan Terganggu Pendengaran Nah Kayak Gitu Perlu Perlu Awas Jadi Orang Tuanya Ini Anak Tadinya Udah Bisa Lari Lompat Kenapa Jadi Gak Bisa Anak Yang Tadinya Bisa Udah Oh Mungkin Penurunan Pendengaran Penurunan Penglihatan Tau 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 Gak Bisa Memang Kalau Pada Anak Anak Itu Kadang Susah Apalagi Kalau Anaknya Belum Sekolah Belum Bisa Baca Kita Gak Tau Ini Anaknya Tadinya Bisa Lihat Terus Sekarang Gak Bisa Lihat Itu Agak Susah Cuma Mungkin Bisa Dilihat Dari Misalnya Kalau Tadinya Anak Ini Penglihatan Perifer Ada Yang Disamping Samping Dia Bisa Tau Sekarang Gak Tau Itu Boleh Dicurigain Atau Misalnya Kalau Penglihatan Itu Yang Sering Ada Tadi Kan Saya Sebut Retinoblastoma Itu Keganasan Di Retina Biasanya Itu Ketahuannya Dari Gerakan Matanya Kurang Jadi Mata Yang Sehat Dia Gerakannya Normal Mata Yang Kurang Sehat Dia Cenderung Gak Respon Atau Yang Lebih Sering Lagi Itu Adalah Kilatan Cahaya Waktu Foto Pake Blitz Pake Lampu Lampu Flash Kan Kalau Pada Orang Normal Biasanya Waktu Flash Seperti Mata Anjing Warnanya Merah Di Tengah Red Eye Reflex Sedangkan Pada Anak Dengan Retinoblastoma Kilatannya Warnanya Putih Seperti Orang Katarak Itu Boleh Dicurigain Bahkan Cara Ini Memang Udah Dipake Untuk Screening Awal Jadi Anaknya Difoto Pake Flash Dilihat Matanya Warnanya Merah Putih Itu Lebih Gampang Dibandingkan Dengan Ngawasin Pergerakan Pulau Mata Anak Terus Apalagi Pendengaran Kayak Gitu Itu Memang Butuh Ketelitian Dari Caregiver Sama Ayah Bunda Untuk Ngetahuinya Itu Yang Sering Terus Apa Yang Harus Dilakukan Oke Kalau Saya Pribadi Seperti Yang Saya Bilang Lebih Baik Kita Parno Kita Takut Bahwa Ini Adalah Cancer Terus Kita Bawa Periksa Dibandingkan Bila Kita Anggapnya Oh Ini Ternyata Cancer Kenapa Kalau Kita Anggapnya Ternyata Apa Duluan Itu Nanti Deteksinya Lambat Penanganannya Lambat Terus Sudah Gitu Untuk Pemeriksaan Kesehatannya Pun Lebih Baik Kita Lakukan Lebih Daripada Kita Pereksa Sesuai Kecurigaannya Aja Ternyata Sebabnya Lain Contohnya Yang Pernah Saya Dapat Itu Ini Cancer Tulang Keluhannya Sakitnya Di Kaki Bagian Bawah Ternyata Cancer Ada Di Pangkal Paha Dan Ini Tidak Ketahuan Kenapa Karena Waktu Di Scan Kaki Doang Gitu Nah Apapun Dan Jadi Tidak Kelihatan Tumornya Kelihatannya Oke Tidak Apa Ini Sakitnya Gak Apa Udah Gitu Dipreksa Dipijat Dikasih Minyak Angin Itu Kaki Doang Karena Keluhannya Di Kaki Tapi Begitu Dipreksa Dari Atas Ke Bawah Kelihatan Oh Ternyata Di Pangkal Paha Bagian Dalam Lagi Jadi Lebih Baik Kita Lebih Lebih Panok Sedikit Tapi Ketemu Kalau Memang Gak Apa Apa Ya Udah Berarti Memang Ini Cuma Nyeri Mungkin Karena Kebanyakan Lari Atau Gimana Itu Menurut Saya Yang Perlu Dilakukan Kenapa Cepat Cepat Dibawa Ke Dokter Untuk Dipreksa Dan Kedokter Pun Sampaikan Bahwa Ini Bukan Sehari Dua Hari Ini Udah Terjadi Sejak Berapa Lama Supaya Dokter Aware Bahwa Ini Adalah Keluhan Keluhan Yang Persisten Terus Udah Begitu Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Jangan Cari Oke lah Kalau memang Orang tua Mau Cari Pengobatan Alternatif Silahkan Tapi Alternatifnya Ini Jangan Menggantikan Perobatan Medis Kenapa Lebih Baik Dilakukan Bersamaan Supaya Mana yang Ketemu Duluan Kalau Menurut Saya Karena Kalau Dilakukan Alternatif Dan Ternyata Enggak Sembuh Ya Waktu Balik Ke Medis Udah Terlambat Di sini Memang Kanker Ini Waktu Bukan Adalah Uang Tapi Waktu Adalah Nyawa Penanganan Untuk Cancer Yang Stadium Awal Itu Jauh Lebih Banyak Pilihannya Dan Prognosisnya Atau Kemungkinan Untuk Sembuh Jauh Lebih Besar Bila Penanganan Dilakukan Secara Dini Oke Dan Dengan Pilihan Pilihan Yang Banyak Oke Contohnya Untuk Cancer Yang Bisa Dioperasi Lebih Bagus Penanganannya Bila Cancer Itu Bisa Dibuang Sumber Penyakitnya Dibuang Terus Dilakukan Pengobatan Untuk Mencegah Mematikan Sel-sel Cancer Yang Gak Kelihatan Dibandingkan Bila Cancer Itu Sudah Berkembang Sedemikian Rupa Menyebar Kemana-mana Udah Stadium 3 Stadium 4 Yang Udah Gak Bisa Dioperasi Ini Kemungkinan Si Anak Untuk Disembuhkan Jauh Lebih Kecil Jadi Alangkah Baiknya Untuk Kita Sebagai Orang Tua Sebagai Pengasuh Anak Mendedeteksi Lebih Awal Mencari Pengobatan Penolongan Lebih Awal Kalau Mau Alternatif Jangan Sampai Menunda Pengobatan Yang Definitif Oke Sekian Yang Bisa Saya Sharing Mengenai Childhood Cancer Kenapa Saya Gak Bahas Lebih Jauh Karena Memang Tanda Gejalanya Penanganannya Untuk Masing-masing Cancer Berbeda Penanganan Untuk Cancer Keganasan Darah Sama Keganasan Untuk Tulang Lain Nah Ya Itu Akan Saya Buatkan Video-video Lain Untuk Sesuai Masing-masing Topiknya Oke Semoga Apa Yang Saya Sharing Hari Ini Bermanfaat Salam Sehat Selalu Sampai Sampai